Intro Pertama kita akan memulai dengan membahas dulu sifat asam dan basah Asam itu sifat-sifatnya adalah Rasanya sendiri asam Ya bisa dibayangkan kalau misalnya kita punya asam juga Kemudian kita rasakan Kemudian kita merasakan asam sitrat misalnya Ya seperti itulah rasa dari asam Kemudian kalau kita celupkan ke dalam larutan lakmus biru Maka lakmus tersebut larutannya akan berubah dari biru menjadi merah Kemudian sifat basah Rasanya getir seperti rasanya sabun Tapi ngapain kita merasakan sabun Kemudian kalau kita pegang larutannya itu terasa licin Dan kalau kita celupkan kertas lakmus merah ke dalam larutan basah Maka kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru Sekarang kita teruskan dengan teori asam basah Tori yang pertama dibemukakan oleh Arrhenius Menurut Arrhenius Yang disebut dengan asam adalah zat Yang mengandung gugus H+, Dan di dalam air akan melepas ion H+, Atau dengan kata lain Menambah konsentrasi H+, yang sudah ada di dalam air Contohnya adalah HCl, H2SO4, CH3, COOH Contoh dari ketiga asam itu Kita ambil saja HCl misalnya Di dalam larutan HCl akan terionasi menghasilkan H+, dan Cl- Nah karena dia bisa melepas H+, inilah Maka HCl disebut dengan suatu asam Gambar dari proses pelautan HCl ke dalam air Bisa dilihat dari gambar ini HCl Kemudian airnya ini H2O Setelah melepas H+, O-nya ikut H Sehingga setelah melepas Cl- H-nya ikut H2O Maka jadi H3O+, dan Cl-nya lepas Ini gambaran bagaimana reaksi ionisasi HCl Sedangkan yang disebut dengan basah Adalah zat yang mengandung gugus ohamin Dan dalam air melepas ion ohamin Dengan kata lain dia menambah konsentrasi ohamin Yang sudah ada di dalam air Nah contohnya adalah NH3 Kalau di dalam air maka NH3 itu akan menerima H+, dari H2O Sehingga menjadi NH4+, Sedangkan H2O setelah melepas H+, Dia akan tinggal ohaminnya Karena dia bisa melepas ohamin Maka dalam hal ini H2O bersifat sebagai Bisa disebut sebagai basah Teori kedua dikemukakan oleh Bronset sama Lurie Menurut mereka Set disebut asam Kalau set tersebut Molekul atau ion dapat memberikan H+, Atau bisa mendonorkan H+, Misal H2SO4 bisa melepaskan H+, Menjadi HSO4- Karena dia bisa melepas H+, Maka asam sulfat ini H2SO4 ini Bisa bertindak sebagai asam Bahkan HSO4- Ini HSO4- Itu bisa disebut juga asam Karena dia masih bisa melepas H+, HSO4- Melepas H+, Menjadi HSO4- Berarti HSO4- Adalah donor proton Berarti dia bisa bertindak sebagai asam Sedangkan basah Adalah zat molekul atau ion Yang dapat menerima proton Berarti dia bisa sebagai proton akseptor Misal SO32- Bisa menerima H+, Menjadi HSO3- H2O Bisa menerima H+, Menjadi H3O+, Maka Karena SO32- Itu menerima H+, Maka dia bertindak sebagai basah Karena H2O dalam hal ini menerima H+, Maka dia bertindak sebagai basah Nah bahkan menurut Bronsted-Lowry Reaksi asam basah itu pada dasarnya adalah Proses transfer H+, Jadi kalau misalnya kita punya H2O Direaksikan dengan NH3 Kemudian menjadi NH4+, dan OH- Maka pada dasarnya Reaksi ini berlangsung dengan cara bahwa H2O Melepaskan H+, Sehingga dia sendiri menjadi OH- Sedangkan NH3 Menerima H+, dari H2O Menjadi NH4+, Jadi reaksi antara H2O Dengan NH3 Itu adalah Reaksi transfer H+, Satu melepas H+, Satu menerima H+, Yang melepas H+, bertindak sebagai asam Dan yang menerima H+, bertindak sebagai basah Sekali lagi Bahwa menurut teori asam basah Bronsted-Lowry Yang dimaksud dengan asam itu Bisa berupa molekul Misalnya Asam nitrat Bisa juga berupa anion Bahkan bisa berupa Berupa kation Sedangkan bahasa Bronsted Itu pastilah bisa Berupa molekul NH3 tambah 2O Jadi NH4+, Tambah O-min Berarti NH3 menerima H+, Bertindak sebagai basah Kemudian bisa juga Berupa anion Juga bisa berupa kation Sekarang kita teruskan lagi Nah Tadi Di 2 slide berikutnya Sudah disebutkan bahwa Menurut Bronsted-Lowry Reaksi asam basah Pada dasarnya adalah Proses transfer elektron Nah Zat yang telah melepas H+, Dengan Zat yang Menerima H+, Nanti masing-masing mempunyai pasangan Misalnya Dalam reaksi yang tadi saya sebut H2O Setelah melepas H+, Dia menjadi OH-min Nah H2O sebelum dan setelah melepas H+, Itu disebut dengan pasangan asam basah konjugasi NH3 Sebelum menerima H+, dari H2O Dan setelah menerima H+, Ini disebut dengan pasangan asam basah konjugasi Nah kalau kita cermati Maka pasangan asam basah konjugasi Itu pada dasarnya adalah Selisihnya 1 H+, Kita ulangi lagi Reaksi yang tadi Kita tengok lagi H2O Melepas H+, Menjadi OH-min Berarti dia bertindak sebagai asam Kemudian OH-min Pasangannya itu adalah basah konjugat NH3 Tadi menerima H+, Berarti dia bertindak sebagai basah Setelah menerima H+, Menjadi NH4+, Maka NH4+, itu adalah asam konjugat dari NH3 Nah pasangan tadi ada 2 Dan masing-masing pasang itu Kalau kita teliti selisihnya adalah 1 ion H+, Oleh sebab itu Kalau kita mempunyai HCL Bertindak sebagai asam Pasangan basah konjugatnya adalah HCL Dikurangi 1 H+, Berarti CL-min H2O Bisa bertindak sebagai basah Kalau dia bisa bertindak basah Berarti pasangannya adalah H3O+, Karena H3O+, Kalau melepas H+, Dia akan menjadi H2O H2O H3O+, Bertindak sebagai asam H2O pasangannya Bertindak sebagai basah Dari kesembalan itu Kemudian kita lebih rincikan lagi Yaitu asam konjugat adalah gugus Yang rumusnya Berlebih 1 H+, Dari pasangannya Contoh HSO4- Itu Dia kelebihan 1 plus Dari dibandingkan apa? Dibandingkan HSO4- Berarti HSO4- Adalah asam konjugat Dari SO4- Min NH4 plus Lebih 1 H+, Dibandingkan apa? Tentu saja NH4 plus itu Lebih 1 H+, Kalau dibandingkan dengan NH3 Oleh sebab itu NH4 plus Kita sebut sebagai Asam konjugat Dari NH3 HSO4 plus Kemudian Bahasa konjugat Berarti Gugus yang rumusnya Kurang 1 H+, Dari pasangannya Sedikit H+, Contoh OH- Min Kalau dia Kurang Kurang 1 H+, Dari apa? Berarti harus tambahkan 1 H+, Kalau ini ditambahkan 1 H+, Menjadi H2O Oleh sebab itu OH- Disebut sebagai Bahasa konjugat Dari H2O SO4- 2 Min Kurang 1 H+, Dari apa? Kalau ditanya Kurang 1 H+, Dari apa? Berarti dia sendiri Ditambahkan 1 H+, Ditambahkan 1 H+, Berarti HSO4 Muatannya menjadi Minus Berarti HSO4- Oleh sebab itu Kita mengatakan SO42- Adalah Bahasa konjugat Dari HSO4- Sekarang kita teruskan Dengan Z- Amphoter Atau Ampholit Yaitu Molkul Atau Ion Atau Gugus Yang berfungsi Sebagai asam Maupun Basak Jadi Satu zat Yang bisa Bertindak Sebagai asam Sekaligus Bertindak Sebagai Basak Contoh H2O H2O Kalau ketemu Dengan HCL Yang lebih mudah Melepas H+, Itu adalah HCL Berarti Kalau HCL Lebih mudah Melepas H+, Maka HCL Bertindak Sebagai Asam H2O Menerima H+, Berarti Bertindak Sebagai Basak Oleh sebab itu H2O Dalam hal ini Bertindak Sebagai Basak Sebaliknya Kalau H2O Ketemu NH3 Maka Dia lebih Mudah Melepas H+, Dibandingkan NH3 Dengan kata lain NH3 Lebih mudah Menerima H+, Daripada Melepaskan H+, Terhadap H2O Nah Kalau H2O Ketemu NH3 Maka H2O Akan Melepas 1H+, Kepada NH3 Sehingga NH3 Menjadi NH4 Plus H2O Sendiri Kehilangan 1H+, Menjadi OH Min Karena H2O Itu Melepas H+, Berarti Dalam hal ini H2O Bertindak Sebagai Asam Di reaksi Sebelumnya H2O Bertindak Sebagai Basak Sedangkan Di reaksi Yang bawah Bertindak Sebagai Asam Maka H2O Bisa Disebut Sebagai Sed Am Voter Bisa Bertindak Asam Sekaligus Bisa Bertindak Sebagai Basak Teori Yang ketiga Teori Yang ketiga Merupakan Teori Lewis Sama Sekali Tidak Melihat H+, Atau Amin Lewis Lebih Menyoroti Pasangan Elektro Bebas Menurut Lewis Bahwa Yang dimasuk Dengan Asam Adalah Z Yang dapat Menerima Pasangan Elektron Bebas Berarti Dia harus Mempunyai Orbital Kosong Sedangkan Lawanya Yaitu Basah Adalah Z Yang dapat Menyumbang Atau Memberikan Pasangan Elektron Bebas Berarti Dia sendiri Harus Mempunyai Pasangan Elektron Bebas Reaksi Reaksi Antara Asam Dan Basal Lewis Ini yang Membentuk Ikatan Kovalen Koordinasi Yang pernah Dibas Di semester 1 Contoh Bagaimana Pembentukan Ion Hidronium H atau H3O Plus Dari H2O Ditambah H plus Yang ini Adalah H plus Ini adalah H2O Struktur Elektronnya Seperti H2O Masih Mempunyai Dua Pasang Elektron Bebas Digambarkan Di atasnya O Dan Di sebelah Kirinya O Pasangan Elektron Bebas Pasangan Elektron Bebas Dari H2O Ini Bisa Disumbangkan Pada H plus Karena H plus Sudah Tidak Mempunyai Elektron Sama Sekali Ikatan Yang Terbentuk Antara H H plus Tadi Dengan O Dari H2O Itu Adalah Ikatan Kovalen Koordinasi H plus Ditambah H2O Menghasilkan H3O Plus Ini Biasanya Panahnya Kasih Tanda panah Menuju ke H Artinya Elektron Yang dipakai Bersama Ini Berasal Dari O Dan Dipakai Bersama Pada H Sekarang Kita Ringkat Saja Bahwa Teori Asam Arrhenius Yang disebut Dengan Asam Matur Adalah Penghasil H plus Sedangkan Bahasa Penghasil Hamin Menurut Proseduri Asam Itu Pendonor H plus Bahasa Adalah Penerima H plus Sedangkan Lewis Yang dimasuk Dengan Asam Adalah Penerima Pasangan Elektron Dan Bahasa Adalah Pendonor Pasangan Elektron Peneron Per Sampai Terima kasih telah menonton!